Intro Anda masih bersama kami dalam Hot Ekonomi Dan pemirsa sebelum melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Hari Sungkari dan juga Pak Eran Ismail Rekan saya Andra Lesmana akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda, silakan Andra Ya baik, terima kasih Eliza dan pemirsa Nilai investasi ke perusahaan startup di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya Nama-nama investor, kelas kakap semakin bertambah Masuk ke startup di berbagai sektor Kita lihat ini suntikan dana Di beberapa startup di Indonesia Di tahun 2018 dengan total nilai 5,5 miliar USD Dengan terdiri dari 2,5 miliar masuk ke 4 unicorn Yaitu Gojek, Traveloka, Tokopedia dan Bukalapak Dan ada 54 pengumuman pendanaan untuk startup non-unicorn Nilai yang masuk 3 miliar USD Nah ini dia investor kakap di startup Indonesia Yang masuk yaitu ke Grab dengan 4,5 miliar USD Di antaranya investornya adalah Softbank, Toyota Motor Corporation Kemudian ada Gojek, untuk investornya ada Tencent Holding, GD.com, New World Strategic Investment Kemudian ada Tokopedia dengan investornya Alibaba Group Softbank Group, Softbank Group dan Sequel Capital Kemudian di Traveloka ada Expedia, kemudian GFC Kemudian di Bukalapak ada N Financial dan Mirai Asset Oke berikutnya kita lihat Dalam Mapping and Database Startup Indonesia 2018 Yang disusun Masyarakat Industri Kreatif Digital dan Technopreneur Dengan didukung Becraft mencatat ada 922 startup Namun startup ranking menegarai jumlahnya telah mencapai lebih dari 2.000 Menempatkan Indonesia dalam 5 besar negara dengan jumlah startup terbanyak Kita lihat jumlahnya untuk startup di Indonesia Ada 992 untuk Jabodetabek 522 atau sekitar 52,62% Kemudian diikuti Jawa Tengah dengan 115 startup atau 11,53% Kemudian Jawa Timur 113 atau 11,39% Yogyakarta 54 startup atau 5,44% Jawa Barat 44 startup atau 4,44% Dan Sulawesi itu hanya 34 atau sekitar 3,43% saja Nah ini ada 10 negara dengan startup terbanyak di Indonesia Dan Indonesia masuk di 5 besar Namanya yang pertama ada Amerika Serikat dengan 46.958 India 6.642 Diikuti oleh Britania Raya 4.997 Kanada 2.547 Dan Indonesia berada di peringkat kelima dengan 2.119 Diikuti oleh Jerman 2003, Australia 1.489 Perancis 1.411 Sepanyol 1.227 Dan Brazil 1.079 startup Ya masih dari mapping and database startup Indonesia 2018 Lebih dari separuh startup di Indonesia berskala usaha mikro Dan hanya 3% yang berskala besar Mayoritas bergerak di bidang usaha e-commerce Kita lihat ini bidang usaha untuk startup Indonesia E-commerce ada 352 bidang usaha atau sekitar 35,48% Kemudian diikuti oleh game 55 atau 5,54% Dan fintech 53 atau 5,34% Sementara itu yang lainnya ada sekitar 532 atau 53,63% Selanjutnya ini adalah skala usaha startup Indonesia Untuk mikronya 52,97% Diikuti oleh usaha kecil 32,01% Usaha menengah 11,90% Dan usaha besar itu hanya 3,12% Ya pemirsa ada beberapa kendala yang dihadapi perusahaan startup di Indonesia Yang terbanyak atau 38% dalam mapping and database startup Indonesia adalah kendala permodalan Kita lihat apa saja kendalanya selain permodalan Ya tadi seperti yang saya sampaikan yang paling utama adalah masalah permodalan dengan 38,82% Kemudian SDM 29,41% Fasilitas 15% Regulasi dan undang-undang 8,82% Dan terakhir adalah masalah market 7,94% Baik, demikian data-data yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda, Elisa Hasan Baik, terima kasih Andalus Mana Dan pemirsa Hot Ekonomi akan kembali usaha judah Tetaplah bersama kami